Intro Halo sahabat cerdas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Kita akan belajar pada tema 3 Makanan sehat Subtema 2 Pentingnya makanan sehat bagi tubuh Dan kita sampai pada pembelajaran ke 5 dan 6 Sahabat cerdas Sebelum kita mulai pembelajaran kita Jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu Sahabat cerdas Salah satu cara menjaga kesehatan organ pencernaan Adalah dengan mengonsumsi makanan sehat Apa saja manfaat makanan sehat bagi tubuh Untuk mengetahunya Mari kita baca bacaan berikut ini Pentingnya makanan sehat Usia anak antara 2 hingga 12 tahun Merupakan usia pertumbuhan Karenanya penting bagi anak-anak di usia ini Untuk mengonsumsi makanan yang baik dan bergizi Makanan yang disajikan Hendaknya menyediakan protein Kalsium Zat besi Dan vitamin Untuk perkembangan dan pertumbuhannya Makanan antara lain bermanfaat sebagai sumber energi Pelindung tubuh terhadap penyakit Sumber pembangun pertumbuhan dan perbaikan tubuh Makanan juga bersifat mengganti sel-sel tubuh yang rusak atau tua Dan sebagai pelindung organ-organ penting Akan tetapi Makanan yang sehat saja tidaklah cukup Agar tubuh tetap sehat Kita perlu berolahraga secara cukup dan teratur Berat badan dapat dikontrol melalui olahraga Sehingga kita dapat terhindar dari obesitas Olahraga juga dapat mencegah penyakit jantung dan darah tinggi Serta meningkatkan memori Dengan berolahraga Jantung dan paru-paru Bekerja secara efisien Sehingga energi yang dihasilkan menjadi semakin besar Dan siap untuk kita pergunakan untuk berbagai aktivitas Sahabat cerdas Untuk hidup sehat Bukan hanya makanan sehat dan olahraga yang dibutuhkan Lingkungan yang sehat pun dibutuhkan Bayangkan jika lingkungan tempat kita tinggal kotor dan menjadi sarang nyamuk Pastilah kita pun akan merugi Kesehatan merupakan hal yang sangat berharga Dan semuanya dapat diperoleh dengan cara cukup sederhana Yaitu menjaga kesehatan lingkungan Untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan Salah satunya dengan menggunakan media iklan Berikut ini contoh iklan layanan masyarakat Tentang pencegahan demam berdarah Terima kasih telah menonton PSN serentak Dan memperlak Pabak Sahabat cerdas Siang itu Lani dan Udin berbincang-bincang Mengenai tugas membuat iklan layanan masyarakat Tentang upaya menjaga kesehatan Sekarang mari kita simak percakapan antara Lani dan Udin berikut ini Lani, taukah kamu gangguan organ pencernaan yang sering dialami oleh anak-anak? Oh, saya tau din Itu tuh Jika anak-anak bahkan bayi sekalipun sulit sekali buang air besar Apa yang menyebabkannya ya? Sahabat cerdas Sekarang mari kita bantu Udin dan Lani Untuk mengetahui penyebab gangguan sistem pencernaan Dengan melengkapi peta pikiran penyebab gangguan sistem pencernaan Penyebab gangguan sistem pencernaan Makan tidak teratur Misalnya menunda makan ketika makan menjadi terlalu kenyang Mengonsumsi makanan yang mengandung kuman Kebiasaan buruk yang selalu menunda buang air besar Kurangnya mengonsumsi makanan berserat seperti buah dan sayuran Kekurangan vitamin C Dan terlalu banyak mengonsumsi gula Sahabat cerdas Pada pembelajaran sebelumnya Kita telah mengenal properti tari Salah satunya pada tari kancat papatai Tari kancat papatai adalah sebuah tarian perang dari Kalimantan Timur Gerakannya cukup sederhana Dan didominasi oleh banyak gerakan melompat kecil Berikut ini contoh gerakan pada tari kancat papatai Sahabat cerdas Tarian tadi menunjukkan salah satu keberagaman budaya yang ada di Indonesia Meskipun Indonesia memiliki keberagaman budaya Namun bukan menjadi penghalang untuk mewujudkan persatuan Persatuan akan dapat terwujud dalam suasana rukun dan damai Seperti pada Pesta Rakyat Bogor Cap Gomeh Untuk mengetahuinya mari kita simak bacaan berikut ini Bogor siap gelar Cap Gomeh Pesta Rakyat Bogor Cap Gomeh 2015 Bukan sekedar untuk mengakhiri perayaan Imlek Melainkan bukti bahwa masyarakat bersatu dalam keberagaman Perayaan ini bukan hanya sekedar atraksi seni budaya Melainkan simbol rakyat menghargai keberagaman Festival tahun ini akan lebih meriah dibandingkan dengan festival sebelumnya Festival akan dimeriahkan sekitar 10.000 pengisi acara Dan kemungkinan disaksikan oleh 100.000 pengunjung Festival yang akan diliput media elektronik dan media cetak ini Akan dinikmati sekitar 30 juta penonton dan pembaca Ada penampilan 12 mobil siu 25 lyong Dan 50 barongsai Selain itu Ada pula bebekik sawah Wayang hihit Tarian jalanan Sepeda Boboko logor Nursing band Pasukan pengibar bendera Ogoh-ogoh Paradek kostum Karnaval Dan lengseran Rute festival lebih panjang Yakni tidak sekedar dari wihara di jalan Surya Kencana Sampai simpang ujung jalan Siliwangi Tetapi melingkar ke jalan Sukasari Jalan Pajajaran Tugu Kujang Dan jalan Oto Iskandar Dinata Banyaknya jenis atraksi dari kebudayaan berbeda Mencerminkan keberagaman masih dijunjung tinggi Kepanitiaan tidak eksklusif berasal dari satu komunitas Tetapi justru berasal dari yang berbeda suku Agama Ras Dan antar golongan Sahabat cerdas Berdasarkan bacaan tersebut Mari kita jawab beberapa pertanyaan berikut ini 1. Apakah yang dimaksud dengan perayaan Cap Gomeh? Perayaan Cap Gomeh adalah kegiatan untuk mengakhiri perayaan Imlek 2. Atraksi apasajakah yang dapat ditemui di perayaan Cap Gomeh di Bogor? Atraksi yang dapat ditemui antara lain 12 mobil siu 25 leong 50 barong sai Dan lain-lain 3. Apakah yang dapat kamu simpulkan Dari bacaan di atas tentang keberagaman Dari bacaan di atas Kita dapat menyimpulkan bahwa keberagaman masih dijunjung tinggi 4. Apakah manfaat keberagaman di dalam suatu masyarakat? Berikan pendapatmu Manfaat keberagaman di dalam suatu masyarakat Antara lain untuk mengajarkan kita Untuk saling menghargai Demikian tadi sahabat cerdas Pembelajaran kita pada tema 3 Subtema 2 Pembelajaran ke 5 dan 6 Untuk menguji pemahamanmu Kamu dapat mengerjakan latihan soal Yang terdapat pada deskripsi video ini Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya Tetap semangat dan selamat belajar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!